Let's go, let's go! Ya, kembali lagi bersama Asian Strip Music. Bersama saya sekarang ialah Cantik tapi buruk Iaitu nervous daripada kumpulan Pretty Ugly Sebuah kumpulan yang agak terkenal dari Malaysia Yang hampir 15 tahun sudah berada di industri Apa khabar? Khabar baik Khabar baik anda macam ni? Saya baik Mungkin khabar baik dan mungkin juga khabar jahat Harapnya baik selalu So, apa perkembangan kumpulan Pretty Ugly sekarang? Okay, kita orang baru saja Meriliskan Single terbaru Tapi di dalam proses untuk promotion Di mana lagu itu sebenarnya Akan bermulalah episode solo nervous Pretty Ugly akan berehat sebentar Dan kita try nervous akan pergi solo Adakah ini satu special project ataupun memang nervous akan bergerak secara solo lepas ni? Special project je, memang one off Kita cuba tengok macam mana Kita nak berubah Macam bukan nak berubah lagi Nak cuba kelainan sikit pun kan Mungkin Lepas ni kalau Next single is Mungkin perintah dia akan Gabung balik lah Dan nervous juga seorang komposer yang agak terkenal di Malaysia Apa perkembangan lagu-lagu baru untuk artis-artis Ataupun kumpulan baru yang nervous telah produce Rasanya lagu terbaru untuk promote untuk artis yang luar tu memang Saya berehat sebentar sebab saya fokus on Nak create something yang betul-betul cakap Khas untuk solo punya project Ya sebab ini macam First time sekali nervous memang beraksi solo Jadi saya memang nak fokus Untuk that song Lagu tu pun saya mengambil masa dalam Setahun lebih untuk rekod Sebab Kali ni Lirik dia bukan saya yang buat Jadi saya untuk mendalami The lirik tu kan Menjiwai watak tu macam memang susah Jadi itu yang cakap tu Saya berehat sebentar daripada menulis lagu untuk artis lain Saya betul-betul bagi full concentration untuk Project solo ni Ok perancangan nervous Dan kumpulan muzik pretty ugly untuk Travelling maybe around the Asia Ataupun around the world mungkin Kita Kebetulan ni Saya sendiri akan ke Adelaide dan juga Melbourne Dalam bulan Oktober ni Jadi mungkin kita akan cuba Mencarikan slot-slot yang Untuk perform di sana lah kot InsyaAllah ada kalau sesiapa yang Mendengar Melihat Video klip ni Mungkin boleh contact saya di FB saya Slash nervous P-U-G-L-Y N-E-B-E-S P-U-G-L-Y Bila contact saya dan terus Kita akan perform di tempat anda Adelaide ataupun Melbourne Di Australia Pemandangan nervous tentang Pemuzik jalanan ataupun Baskus Yang sekarang ni di Kuala Lumpur pun Makin ramai dan bertambah Dan mungkin juga di seluruh Asia Atau seluruh dunia Saya rasa perkembangan yang Best Lagi-lagi sekarang ni Dia dah ada lesin kan Kalau nak perform Bik kepada karyawan juga lah kot kan Sebab dia yang telah mengeluarkan lesin Untuk mencakap Mengiktirafkan Baskar-baskar Di Malaysia Di KL ni kot Saya rasa Memang perlu Ada Baskar Sebab-baskar ni adalah Satu Muzik Yang betul-betul Dia ikhlas Untuk perform Entertainer yang macam Dia menghiburkan orang Di samping itu juga Dia memang bekerja Untuk Dia kais pagi-makan-pagi lah Macam kalau artis Beza dengan artis Kita mungkin ada Lain cara hidupnya kan Lain cara kita dapat duit pun lain Dia adalah Kais pagi-makan-pagi Jadi saya respect lah Sebab bukan senang nak ada Baskar Sebab kita kena ada Suara yang lantang Sebab arwah bapa saya dulu Memang seorang Muzikin juga Dia bermain strolling band Jadi dia tak perlukan Mic untuk perform Jadi Dia selalu nasihatkan saya Kalau misalnya nak perform Nak jadi Baskar Ataupun nak jadi strolling band Kita perlukan Lontaran vokal yang kuat So saya Memang susah Untuk dapatkan Vokal yang memang kuat Macam naturally Tak perlu ada mic So memang susah Tone kena betul Jadi Untuk menjadi seorang Baskar Memang susah Kena ada keberanian Sebab kita nak berinteraksi Dengan orang Di luar tu kan I salute lah Pada Baskar-Baskar Di dunia semua Ok nasihat Nasihat daripada saudara nervous Kepada Baskar-Baskar Yang ingin menjadi artis rakaman Any word Pakat Yang ada Di dalam Baskar semuanya Adalah yang Orang cakap tu Kebanyakannya Natural Natural Sebab dia Dia memang Dia memang suka perform Bagi dia orang Kalau tak perform Hatu hari macam Tak sempurna Hidup dia satu hari kan Tanya Ada Baskar yang betul-betul Ingin Kehadapan menjadi artis rakaman Why not Try je Sebab kita ada banyak sekarang ni Kita ada indie label Banyak Lagi sekarang ni Kita dah ada Home studio Senang kan Kita gunakan social media Suruh siapa-siapa rekod Shoot video Di masa yang tengah perform Di jalan Post kat YouTube Atau apa-apa social media Dan bila go viral Mungkin you boleh jadi artis Why not kan Korang try Post Tak kisah cover song Or original song Korang record-record Post it Dan kalau ada orang like banyak Rezeki korang InsyaAllah Mungkin Kalau tak kat sini Mungkin luar negara Minta Betul kan Kepada peminat-peminat muzik Kalau anda ingin mengikuti Perkembangan terbaru Tentang apa yang berlaku Di dalam dunia muzik Tempatan atau luar tempatan Ataupun di Asia Jadi jangan lupa Ikuti segala-galanya Di Asian Streets Music Peace bro Teksting